Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum biar gak ketinggalan video kita setiap hari oke? oke oke teman-teman, kali ini kita akan menceritakan tentang Susanti akan melahirkan anak tuyul teman-teman ini kayaknya anak tuyul apa anak hantu teman-teman kita lihat ya teman-teman ya Susanti main horror lagi teman-teman dia akan akutukan lagi ya ampun, makanya kalian ya jangan main horror-horroran atau beli barang-barang horror ini kayak Susanti nih yaudah kita ceritakan seperti apa ya teman-teman tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik like-nya dulu nih biar Upinipin semangat untuk menceritakan kisah kali ini di like dulu ya teman-teman kalau udah ayo kita lihat ceritanya seperti apa Susanti melahirkan anak oke teman-teman, seperti biasa ini Susanti suka horror jadi ya gak tau ini anak hantu, anak tuyul, atau anak kutukan teman-teman ya kita lihat teman-teman seperti apa kena santet lagi Susanti Susanti pada suatu hari Upinipin sedang bermain bersama Susanti oke, lagi main mereka berdua ya sama dua tuyul ya dua botak teman-teman hai kalian berdua, aku punya cerita nih kalian mau denger gak? kata Upin oke, Upin akan cerita kepada Susanti dan Ipin teman-teman cerita apa ya? aku kepo nih di sebelah sana ada maskot yang selalu tersenyum dia baik sekali tetapi oke, ternyata ada badut teman-teman dia baik tapi kenapa ya? kita lihat jika ada orang yang membuatnya sedih nanti akan terjadi hal buruk kepada orang itu gitu ya, kena kutukan gitu ya kalau kita membuat badut itu sedih jadi kita kena kutukan teman-teman aku mah gak percaya sama yang begituan mana ada tuh, kan Susanti kayak gini nih suka-suka yang horror-horror teman-teman pasti Susanti mau buat si badut itu sedih ya juga ya buat apa percaya ke itu? itu mah cuma cerita kata Upin aduh, Upin juga gak percaya lagi ya gimana ya? katanya kalau membuat badut itu sedih jadinya bakal ada terjadi hal buruk kena kutukan oke, setelah pulang main Susanti mau mencoba sesuatu dengan badut itu oke, Susanti mau buat badut itu seperti apa ya teman-teman kita lihat guys oke, kita samperin maskot itu oke teman-teman oke, Susanti bakal menyamperin badut itu tapi sebelum itu di lag dulu teman-teman ya, biar Susanti semangat nih biar bakal meledekin badut itu oke oke, lanjut-lanjut misi pak kita nyeberang dulu lihat kiri-kanan oke, udah aman let's go misi pak nah, ini adalah badut botol seprit jadi ini ada seprit jadi ada badutnya oke, dia lagi ceria senyum terus dan kita akan membuat dia sedih katanya akan ada terjadi kutukan teman-teman kita lihat ya Susanti gak percaya soalnya hai badut jelek kamu pergi dari kampung ini karena tidak ada yang suka dengan kamu dasar jelek 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 wah, Susanti meledek badut itu perasaan setiap orang melihatku mereka selalu tersenyum mereka harusnya suka dengan aku kata badutnya ya, badutnya sedih teman-teman oke, oke, oke udah mulai tidak, mereka hanya pura-pura suka aja sama kamu aslinya gak suka dasar badut jelek ya ampun Susanti jahat banget ya aduh aduh karena perkataan Susanti badut itu sedih dan pergi dari kampung ini sambil menangis ya, badutnya sedih apakah Susanti jahat teman-teman silahkan komentar di bawah teman-teman karena kita untuk membuktikan doang ya dan bener saja tidak lama setelah itu sesuatu buruk terjadi di kampung ini wah ada badai tiba-tiba datang dan apalagi nih beneran kah ini Susanti pun dikutuk karena membuat badut itu sedih dia dikutuk perutnya melendung tukang perutnya melendung teman-teman aku jadi seperti ini maafkan aku badut ternyata beneran aku dikutuk tiba-tiba aku ada melendung perut aku ya ampun Susanti jadi kayak gitu teman-teman serem banget Susanti pun menceritakan apa yang terjadi kepada upin-ipin karena Susanti kena kutukan beneran teman-teman apa badut itu sedih dan meninggalkan kampung ini ini gawat kamu harus minta maaf biar kutukannya balik Susanti kata ipin oh iya bener ya dia kabur nanti gak bisa ditemukan betul kita harus cari dia sebelum satu kampung juga kena kutukan ini karena Susanti nih masa nanti satu kampung perutnya melendung semua ya ampun Susanti kamu mah ada-ada aja jangan membuat kayak gitu kek kalau gak percaya emang gak usah membuat orang sedih ya teman-teman oke pipi let's go ayo Susanti nah oke teman-teman hari ini kita akan mencari badut itu teman-teman gak tau dimana Susanti kamu terakhir melihat dia lari kemana Susanti kita akan mengejar dia Susanti Susanti ada-ada aja ya oke nah pelajarannya adalah kalian gak boleh menjelek-jelekan orang lain jadi nanti dia itu sedih walaupun gak ada kutukannya atau apa jangan menyakiti orang ya teman-teman oke oke kita cari badut aja teman-teman jom 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 oke kita kesini ah itu dia badut lagi di bawah jembatan kayaknya lagi sedih ya mampung saja dia belum pergi jauh dari kampung ini kalau dia pergi satu kamu bisa kena kutukan karena dia sedih oke kita kesitu teman-teman ya oke turun dan temuin badut itu oke Susanti let's go kita kesini ya badut tuh dia lagi sedih teman-teman disitu lagi duduk oh no oh no lagi sedih oke kita kesini teman-teman ada-ada aja ada-ada aja hai badut apa yang kamu lakukan disini kata upin iya apa yang kamu lakukan badut kamu jangan sedih ya badut oke ya lagi sedih dia aku sedih kalian semua pura-pura baik aku aku mau pergi saja dari kampung ini ternyata kalian semua jahat wah parah ini yang jahat bukan aku Susanti tuh itu tidak benar maskot kami semua sangat suka sama kamu karena kamu itu gemes ceria Susanti cuma mau ngetes doang ya apa kamu gak suka sama ayam goreng sama il jangan pergi lah mail itu enak kata upin wah diguda sama ayam goreng makan aku ya badut aku tadi hanya bercanda aku hanya mengetes aja karena apakah kutukan itu benar apa enggak ternyata benar kata Susanti hmm gitu ya tidak aku akan tetap pergi aku sedih sekali karena kampung ini ah Susanti kan badutnya jadi ngambek nih ah kamu mah ngeselin banget Susanti oke siapa yang sebelah sama Susanti silahkan komentar di bawah teman-teman dia pergi tuh mereka pun dilihat perginya badut itu ah sedih ya ampun badut jangan pergi badut aku punya ide semoga dia tidak jadi pergi oke Susanti punya ide apa nih ya aku kepo nih ide apa Susanti ayo dong ayo dong Susanti samperin badut itu badut tolong badut kutuk aja tarik aku minta maaf badut oke oke kita kesini teman-teman ya Susanti bakal berduang tunggu bagaimana dengan dengan perut aku yang ini apakah ini bayi tuyul ya aduh aku dikutuk soalnya anak-anak mereka pasti sedih tanpa adanya badut seperti aku akhirnya setelah disogok oleh Susanti akhirnya kutukannya dicabut teman-teman dan badut itu tetap di kampung ini akhirnya dikeluarkan ya dan Susanti tidak lagi melindung teman-teman oh beneran bayi itu ya bayi tuyul kan beneran aduh jangan dikasih kutukan lagi deh kayak ipin aja tuh ipin biar perutnya melindung tamat dan begitulah kisah kita hari ini akhirnya Susanti udah ini melahirkan ya teman-teman ya jadi diambil lah lah pokoknya bayinya lagi ya aduh ada-ada aja nih makanya ceritanya itu kalian jangan pernah menyakiti orang lain walaupun seapalah ya teman-teman jangan membuat orang sedih nanti dia itu sakit hati oke teman-teman begitu kisah kita kali ini kalau kalian suka video ini jangan lupa untuk klik subscribe like dan komennya guys oke bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax